Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita berada di Sentra Kerajinan Batok Kelapa Di sini ada beberapa kiosk Yang memproduksi Batok Kelapa Untuk menjadi Barang-barang Kebutuhan rumah tangga Biasan dan sebagainya Ini hasilnya Luar biasa Ini batok Kemudian ini ada Selengan Luar biasa Ini ada asbak Luar biasa ini Istimewa ini ada cangkir Ada irus Ini namanya apa pak Ciri Ciri Cobek Ini yang belum di finishing Oke teman-teman Kita akan melihat proses Pembuatan Alap-alap dapur Dari Batok-alap ini Dari Mulai Takat Pemotongan Batok kelapa Sampai Finishing Nah ini Proses Pemotongan Batok kelapa Yang berdatang Dari Pengumpul Di pasar-pasar Kemudian dipotong Dengan cara manual Maupun tangan Perhenti Ngeri ngeliatnya Tangan Darinya Semua orang Bisa kayak gini Pertolak Ini sama saya Khusus ya pak ya Dua orang Top ya Berani Oke selanjutnya Kita akan melihat proses Pemotongan Kayu Lugu Atau kayu Pohon kelapa Yang nantinya Akan digunakan Sebagai Bagian Dari Cerita Pemakan Alap dapur Proses Pengerjaan Seperti ini Sangat beresiko Teman-teman Jadi Hanya dilakukan Oleh Teman-teman Yang sangat Teranggung Tidak Untuk diri Karena Sudah Akan Teman Nah ini Proses Pemasangan Irus Oh disesuaikan Jadi manual Ya pak ya Iya manual Bagi 4 Oh iya Iya Nah ini Ini Cantik pemain Iya Ust Setorban SKRUP Perperapun Ter elector Berangkat Terdapat Terdapat kalau pakai paku ini juga enggak kuat ya Pak ya ya enggak kuat ya pakai kancing ya kayak manik-manik ini pasang ini dipasang namanya benih setelah ini proses penghalusan atau penghalusan penghalusan nah seperti ini teman-teman pakai amplas berapa nih Pak ukuran Pak 180 ini setelah di amplas ya halus ini tanpa ini Pak pernis ya Pak ya alami ya tanpa pernis tanpa pelitur nah ini nanti penghalusan ini amplas yang berapa lagi nih 400 lebih halus lagi paling kecil Pak atau yang lebih tinggi lagi Pak ini paling kecil ya paling besar maksudnya paling halus kemudian lilin ya Oh iya jadi mengkilat ya Masya Allah jadi setelah amplas ukuran 400 terakhir di amplas plus lilin 180 dengan lilin HP 180 jadi mengkilat sekali nih saat mengkilat licin halus dan tentunya aman Oke terima kasih Pak mantap Hai sejarahnya dulu gimana nih Pak proses kerajinan atau kelapa di berbalik nepetan Pak ini dari semurun sih Mas dulunya kan sini kelas binaan apa ya dari sumu itu loh Oh dari ini apa namanya tanduk iya tanduk reboh iya dulu ya terus kesini-kesini bikin irus bikin irus ya alat-alat dapur sama tangga ya sudah berapa lama tepatnya Pak ya kalau itu sih udah dari dulu itu sebelum lahir juga udah udah puluhan tahun dulu kan terpas dari kayu nah kalau untuk produksi sendiri sehari mampu berapa isi sepatu berapa banyak 25 biji paling jadi kapasitasnya tiap item atau tiap jenis ini 25 biji teman-teman ya kalau irus lah bisa nyampe 60 gb 50 kalau irus ya sampai lima puluhan gigi ya Pak ya oke oke untuk pemasaran penjualan kemana saja Pak ini ada yang di luar Jawa di Kalimantan Jambi Jambi ya kalau dulu sih ada yang mau ke Papua paling banyak kemana Pak paling banyak ya cuma lokala Jakarta Jakarta paling banyak ya tapi paling banyak kota-kota besar ya untuk penjualannya ini masing-masing kiosk atau dipul barang-barang dengan kiosk yang lain-barang masing-masing ya sudah punya pembeli masing-masing ya diambil atau nilain kirim kirim ada yang dikirim ada yang kalau yang di luar jatuh lewat bus ya kalau yang ada seketa sekitar pulau-korto ada yang diambil ada yang diambil nah ini saya dengar dulu pernah mau di ekspor Pak kenapa kok enggak di ekspor batal ekspor kedalanya mas kedalanya jamur Oh jamur gimana maksudnya Pak keluar jamur apa ya kenapa ini kan enggak ada bandingannya mas alami semua kalau misalkan diopenduluh begitu dikirimkan udah diopenduluh sampai kering banget tetep keluar jamurnya nggak tahu itu gimana caranya ngilangi jamur apa ya Pak dulu dari ini apa juga sini katanya dikasih air laut kali sama aja lah bolehnya lama yang yang keluar jamur di barang apa Pak ini ini khusus ini lugu lugu nya kalau yang patok enggak enggak kalau gitu ya dulu pernah ke negara mana Pak contohnya itu ada yang mau ke Marisa sama Singapura padahal deket ya ya saya bilang kendalanya ini jamur Mas gimana nanti kalau udah kenapa hari Pak kalau jamur 1 minggu atau minggu lima hari lah kalau dikemas itu kalau masih lama nanti kalau pas lama nggak digunakan juga jamur juga ya enggak kalau ini sih kayak gini terlihat lama jamur lalu dikemas itu loh di kalau udah dikemas sama ju sama kaju itu kalau kelamaan jamur jamur ya jadi sampai sekarang belum ada solusi untuk itu Pak kalau misalkan seandainya jamur juga teratasi mungkin ya bisa di eksplor kembali ya kalau terkait dengan bahan baku dan sumber daya untuk pengerjaan ini enggak ada masalah ya ini sih enggak ada masalah siap-siap saja sebenarnya ya tinggal bagaimana kemudian mengatasi jamur ya tidak menjamur ketika dilakukan proses pengiriman keluar negeri apa Pak selama ini eh kendala suka juga dalam proses produksi alat dapur ini Pak nggak suka-sukanya kadang-kadang emang apa sebenarnya bahan bakunya langka bingung kalau lihat siap-siap-siap bahan kadang langkat duitnya Mas oh gitu loh hahaha lebih 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 komit-komit-komit lagi aduh mas kata banget situ ya tempat di atas tutup semua terus yang jalur luar kota Jakarta tutup enggak ada pembeli ya Pak sekarang nya menurun banget harapan Bapak gimana nih Pak ya tempat Rampung laku fitur Oh ya kalau dari pihak pemerintah desa atau pemerintah akupaten ada upaya-upaya khususnya untuk membantu lemah batu ini bangunan ini nyewap atau enggak gratis khusus untuk warga sini ini dulunya sekolah yang kosong sama mereka bikin hirs di sini terus dari pihak akupaten sepatnya kesempatan lihat dong terus direh apa ini Oh ya ada berapa karyawan Pak semua Pak kalau nyenengan 6-6 borongan atau gajian bilanan borongan Oh borongan ya baris bayaran Mas begitu Pak iya anggar kebina orangnya lebih penggelp hahaha jadi ini borongan ya Iya kalau boleh tahu berapa Pak satu ongkosnya sampai jadi ini 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 centong nasi ya orangnya juga di sini salah tukang sehantap di luar bahan baku Iya bahan baku dari saya semua persis caranya ngobetok seluruhnya gimana padahal ini kan prosesnya tidak satu orang ya Pak ya atau gimana satu orang satu orang dari awal sampai akhir dari awal sampai akhir satu orang kalau yang lain irus dan yang lain satu orang termasuk proses pemasangan itu satu orang jadi enggak 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 caranya apa ya saya kira proses pemotongan itu kan pembuat ini sendiri pembuat pola sendiri ngamplas sendiri enggak ya jadi itu kalau jadi mas pembagian pembayarannya bingung itu yang halusin sendiri yang repot malah ya Pak ya akhirnya saya keren selama pandemi juga sangat terdampak ya berapa persen penurunan omset atau produksi ya kami 50 persen lebih ya lebih sekarang ya pertahanan sih Alhamdulillah ya cuma pertahanan untuk mas mencintai madang lah kalau balang hahaha ya ini teman-teman yang enggak bisa bahasa Jawa nanti bisa di transfer ya nanti mudah-mudahan ini jadi kebagian untuk bisa mempromosikan hasil kerajinan dari desa Purpalingkawetan ya Oke terima kasih banyak ya Pak Amin ya Pak Samin ya teman-teman maaf Pak Samin ya jadi teman-teman kalau yang butuh produk rajinan alat dapur dari bahan pohon kelapa ya dari gelugunya tayunya ya atau kemudian dari patoknya bisa ke Purpalingkawetan atau Bungi Pak Samin ya nomornya berapa Pak Samin 0815 7897 1256 ya selain alat dapur atau ada pesan khusus bisa ya Pak ya oke ya masalah teman-teman ya jadi bisa terima kasih banyak ya Pak Samin atas informasinya nih mudah-mudahan berlanjut dan bisa menjadi sarana untuk mempromosikan lah ya pesanan kita ada cobek oval ya ini cakep sekali kemudian ada mangkok terus ini juga mangkok ini ada serok ya ini terlobang serok ada irus-irus sayur ya kemudian ada ulekan ini sangat artis sekali Masya Allah ini buat ngulak motif alami alami ya ini ada centong nasi kemudian ini ada ini apa namanya ini bakal selet-selet bahasa Indonesia nya apa ini apa semuanya lah ini untuk disaat aman dan ini juga ini apa ini untuk sayur ini untuk sayur juga ini pengaruhkan ini istimewa sekali Masya Allah ya luar biasa Oke teman-teman semua sekian dulu video dari saya tentang proses pembuatan kerajinan alat dapur dari patok kelapa mudah-mudahan bermanfaat silahkan untuk komen subscribe and share apabila video ini bermanfaat selanjutnya terima kasih terus berkarya dan bermanfaat bagi sesama Assalamualaikum Wr Wb